Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini Civic Turbo Sedan Type R Project dan kami adalah Earth Oke guys, jadi setelah kita kembali dari berlibur lembaran, gue ucapin minal Aijin, walva Aijin, mohon maaf lahir batin buat kalian semua subscriber tersinta kita disini Jadi hari ini gue kedatangan langsung dan sebenernya itu bukan hari ini sih, lebih tepatnya gue present hari ini Tapi mobil ini sudah datang dari kemarin guys, jadi ini adalah Civic Turbo keluaran yang bisa dibilang sebelum dari yang paling baru Karena Civic Turbo baru yang the latest model juga udah keluar guys, tapi berhubung ini FK8 yang kalian bisa lihat di Type R itu Nah, modelnya tuh seperti ini dan tentunya kita hari ini tuh mau ngebahas apa aja yang kita akan lakukan di kerjaan mobil Babang Firdan Gua ucapin thank you banget buat Om Firdan udah percayain kendaraannya di Earth Cirebon dan berhubung kita disini juga pengen apa nih? Memaksimalkan modifikasi di mobilnya yang sudah terjadi sampai saat ini Jadi yang pertama gue lakukan adalah penentuan ciri khas memodifikasinya Satu, kemarin gue ngobrol soal konsep dengan owner, gue akan menciptakan satu aliran street racing lagi yang biasanya gue lakukan ke mobil-mobil gue pribadi Jadi yang pertama gue lakukan adalah penentuan bemper depan guys, berhubung ini mobil sudah menggunakan body kit Type R Dan bisa dibilang Type R nya itu seperti ini guys, kalian bisa lihat ini adalah cetakan body kit yang bukan originalnya alias yang lokal guys Ini lokal kenapa? Karena ini adalah yang kalau kalian perhatikan body kit Type R itu tetap menggunakan body standar mobil kalian dan prinsipnya itu di cover Nah kalau kalian mau lihat seperti apa maksud gue, kita bisa langsung lihat disini Nah ini guys, jadi kemarin begitu datang gue langsung aja copot-copot semua bempernya dulu agar gue bisa melihat apa sih konstruksi dari bemper si Type R nya ini Jadi prinsipnya itu berbeda banget dengan body kit-body kit yang sudah terjadi di masa pegantiannya gitu guys Jadi ini adalah covernya dan membuat si bemper standar ini itu tetap ditanam di dalam bemper Type R nya Jadi ini adalah kayak covernya alias casingnya guys Nah berhubung dengan prinsip cover seperti ini kelemahannya adalah bemper ketemu fender itu jadi gak rapet Nah itu adalah permasalahan pertama dan kedua kalau gue lihat di Type R sendiri Ini nih kawat-kawat kayak honeycomb nya ini mestinya tuh bolong guys Tapi berhubung kalian kalau cerdik amatin kita bolongin kawat ram ini kalian akan melihat sisi dalam dari bemper ini sendiri guys Nah jadi prinsipnya seperti ini Tuh Nah ya Nah ini kan berat banget jadi ini aja tuh ibaratkan bemper plastiknya aja Aduh guys ini berat banget sih yang menurut gue gue gak nyangka ada bemper plastik yang seberat ini guys Ditambah lagi dengan bemper standar rumah fog lamp yang masih bergabung Di dalam si bemper Type R tanda kutip ini Ya otomatis si mobil juga gak mungkin apa ya jadi proper ya menurut gue Dan tentunya kalau kalian mau lihat ini ini parah banget sih guys sampai ibarat mungkin dia menahan beban kehidupan yang terlalu berat ya Sampai akhirnya ini pun patah hancur semua pokoknya bemper orinya si civicnya tuh standarnya hancur guys Nah itu yang gue pengen bebenah disini dengan cara gue akan membuatkan fake bemper Type R construction Dengan cara gue akan mencetak wilayah ini Gue akan mencetakkan ini sebatas garis yang ketemu pegangan grill di wilayah atas yang nyambung ngekap mesin Gue akan cetak dulu nih Sampai sehingga gue kawinin dengan bemper si Type R nya Jadi kalau disini prinsipnya gue gak mau mainan cover dan cover lagi Alias gue disini akan menciptakan full real bemper construction guys Nah tentunya itu kalau untuk wilayah depan sendiri dan kalian bisa lihat itu Ketika gue menanyakan sang owner juga kita tuh curhat dikit bro Sebelumnya kalau bikin body kit Type R seperti ini abis berapa Nah itu tuh yang gue terkejut Alias wow harganya glowing, shimmering, splendid, dark Itu udah, itu renyah banget itu harganya tuh Jadi gue disini sampai akhirnya tuh memikirkan What? Kok bisa semahal itu? Padahal ya mestinya tuh kalau ibaratkan kita pemilihan bahan Pemilihan barang body kitnya bener gak mungkin akan hasilnya seperti ini Dan gue gak nyalahin mungkin bengkel sebelumnya itu juga Ya namanya barang jadian ya, barang impor jadian gitu Kita gak bisa nyalahin sampai akhirnya Bos Firdan tuh ketemu mungkin kita ini bengkel yang tepat Untuk memaksimalkan kembali mobilnya Sampai akhirnya kita akan do the real Type R disini Konstruksinya ya guys ya Nah ini juga adalah salah satu yang ibaratkan gue pelajarin Kenapa bentuk over fender pasangannya ini ada kupingan ya guys Sedangkan kalau kalian perhatiin di Type R FK8R nya ini gak ada kupingan seperti ini Yang sampai akhirnya gue disini pun juga akan memotongkan dan memfittingkan Nah ini bumper belakang Type R mestinya full body kit Tapi disini prinsipnya seperti bumper depan yang masih sama Ibaratkan kayak cover lagi guys Nah ini yang udah gue kemarin garis-garisin dengan tim Earth Gue liat proporsinya ya itu Ini mobil belakangnya tuh gondrong banget Kalau bicara Type R Type R gak mungkin konstruksinya seperti ini Bawaan pabrik gak akan seperti ini Nah yang gue temukan juga setelah gue amatin dan berhitung dalam-dalam Kalian kalau mau liat dari titik ini Nah tim media dari sini gue akan menjelaskan dari jauh Kalian kalau mau liat cermatin Ini radius fendernya tuh kayak turun guys Satu itu dan kedua titik bawah splitter Kalau kalian liat belakang itu harusnya lebih tinggi Daripada samping Nah tapi kalau di bumper ini Ini rata guys Garisnya rata Mestinya kan seperti ini Nah ini nih udah Kenapa mungkin ini mobil diturunkan secara Berapa nih? Ini keliatannya sekitar 3,5 cm guys Jadi potongan fendernya pun tuh tidak mengikuti garis Bawaan mobilnya ketemu bumper guys Otomatis ini mobil turun Nah itu yang ibaratkan kelemahan Kalau kalian beli body kit jadian gitu guys Tapi gue gak mau nyalah-nyalahin siapa yang bener dan siapa yang salah disini Gue lebih tepatnya Gue ingin banget Lebih merapihkan lagi Ini mobil sampai yang Tarafnya tuh bener-bener Ini nih bener udah Ya jadi disini gue gak nyalah-nyalahin Dan tentunya gue minta masukan dari kalian juga Setau gue FK8 itu gak ada namanya ducktail Tapi disini dikasih ducktail guys Tuh Yang ibarat kan gue melihat mobil ini tuh kayak terlalu rame ya guys ya Sampai akhirnya kemarin gue copot Dan gue Disini mau nanya ke kalian Kalian itu tim ducktail Beserta wing Atau wing doang tanpa ducktail Kalau gue prefer tanpa ducktail Karena kita disini akan bermain dengan gaya-gaya straight racing Gitu Jadi Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan gue lakukan Dan tentunya untuk konstruksi wilayah belakang sendiri guys Yang disini Tadi udah gue gambar Gue akan Menaikan sekitar 3,5 cm juga Jadi ini gue udah tarik garis Ini gue tarik-tarik garis Yang mana akan gue potong Mana yang akan gue cetak Sampai akhirnya bisa gue kawinin guys Jadi Itu yang akan membuat jarak bawah pun akan naik sedikit Jadi kan kalau dilihat dari samping itu yang rata banget guys Alias udah kayak Konstruksi Type R pada aslinya Jadi The real Type R Gitu guys Dan tentunya Kalau bicara soal present unit mobil ini Ini mobil sudah Diganti velg menggunakan HSR Ring 19 Dengan modelnya tuh Kalau gue lihat seperti ini kembangnya Ini ke arahnya elegan guys Lebih ke arah elegan Dan tentunya gue akan Apa nih Menggantikannya juga ke depannya Tentunya velg apa Nanti gue akan info ke kalian Mudah-mudahan Minggu-minggu ini kayaknya Si Bos Firdan itu udah ngebeliin velg baru untuk Civicnya gitu Mudah-mudahan bisa gue fitting juga Bisa gue tempel sekalian gue adjust bodynya Dan tentunya guys Ini yang terakhir gue akan Kasih tau ke kalian Mungkin kalau untuk projectnya Kemarin gue sedikitnya Ngobrol-ngobrol Dan tentunya kalau bicara soal Kita itu merombak Civic Turbo Kita itu pernah merombak Satu Civic Turbo Yang mungkin sekarang Kalian bisa lihat di luar sana Nah jadi Civicnya seperti apa Kalian boleh cek aja langsung di Civic GT 01 HSR punya guys Itu adalah Body worksnya yang Kita kerjakan Dulu Jadi Ini akan memacu Bos Firdan juga Untuk memodifikasi Civicnya Ke arah Seperti itu Jadi Yang pertama kita lakukan adalah Membenarkan Konstruksi Yang tadinya tuh Bempernya tempel-tempelan semua gitu guys Gue disini pengen bener-bener bikin Konstruksi yang proper Untuk body kit Kedua Gue akan merubah bentuknya Yang dari Konstruksi Type R Menjadi Custom Civic Turbo Front Bumper guys Jadi itu yang akan gue sedikit Rubah di wilayah Pergrill-grillan Dan Air scoop Nah itu yang nanti Akan gue tempelkan semua Di mobil ini Dan yang terakhir Sebelum kita naik kaki-kaki Adalah Ini mobil kita akan Repaint guys Alias kita chat total Keseluruhan Tebak Boleh warnanya apa Boleh komen di bawah Jadi yang cocok apa Kalian nebak ini akan warna apa Kalian boleh komen di bawah aja Untuk pengerjaan sementara ini Untuk Civic Turbo Sampai disini dulu guys Gue gak bisa nunjukin yang terlalu panjang lebar Panjang lebar Kali tinggi Berhubung ya Ini gue udah abis kontennya It's a promo time guys Jadi hari ini gue pake baju dari Dari at earth.industry Dan tentunya kita disini akan mengeluarkan Beberapa line up terbaru dari kita Yang kita sudah lagi produksi So stay tune terus aja Dan kalian boleh cek koleksian kita yang lain-lain di instagram kita At earth.industry Beserta pembelian kalian bisa langsung Dapatkan via all digital market kita Beserta dengan koleksian-koleksian lain yang kita sudah ada guys Cek aja daripada gue disini gak bisa jabarkan satu-satu Langsung ke instagramnya At earth.industry Jadi cek dan cek out guys Oke Mengenai Civic Turbo Punyanya Mr. Firdan Hari ini segini dulu Buat kalian yang mau ngecek juga garapan-garapan kita yang lain Kalian boleh cek di link deskripsi instagram kita Untuk masalah detil-detil unit lain yang ada di Earth Auto Concepts ini Oke mungkin hari ini konten gue soal Civic Turbo Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye 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 bye